Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya disini Oke, dalam kesempatan kali ini kita akan berjalan-jalan ya Menggunakan armada bus Ultra High Day kemarin Nah, disini kita sudah berada di Terminal Poris Dan disini kita menggunakan armada yang kemarin ya teman-teman Ini adalah armada Sudiro Tunggajaya Fatana Untuk video reviewnya, bagi teman-teman yang belum melihat Bisa langsung cek video saya sebelumnya ya Dan sebelumnya jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian Supaya mendapatkan notifikasi dan juga saya lebih semangat ya Dalam membuat video ini teman-teman Oke, langsung aja ya kita mulai untuk perjalanannya teman-teman Nah, disini untuk jalannya itu real banget ya Sesuai di aslinya Wow, disini ada semacam jalur busway Yang merah-merah itu loh teman-teman Eh, bentar-bentar Loh, ini kok arahnya kemasuk ya Oh, kita salah jalur ini teman-teman Bentar, ini kita mutar dulu ya Nah, ini teman-teman Dari keunggulan dari bus tronton Atau double axle belakangnya Nah, disini untuk belokannya itu Hanya perlu satu ini ya Satu kali putaran gitu Jadi lebih enak gitu loh Untuk manuvernya itu Jadi beloknya itu tidak perlu Kayak maju-mundur-maju-mundur itu Tidak perlu teman-teman Dan teman-teman Yang berminat dengan modnya ini Dan juga mod mapnya Bisa langsung cek link yang ada di deskripsi ya Nanti untuk link downloadnya Itu saya langsung arahkan ke author Atau pembuat mod Serta ini ya Mod map ini teman-teman Dan disini kita jarang banget ya Yang namanya untuk mencoba mod map Kebanyakan kita kan menggunakan mod kendaraan Nah, ini kita menggunakan mod map Dan juga mod kendaraan Jadi seperti apa sih Mod map itu di busid ini Apakah seperti di game Komputer Ataupun game ETS 2 Dan ternyata itu keren banget ya Untuk mod map di busid ini Pokoknya mantep pol ini Dan ini kita coba untuk ke arah Ini ya putar balik ini Ini arahnya kemana teman-teman Yang tahu bisa langsung komen di Kolom komentar ya Ini kita coba di arah sebelah sini Karena saya sendiri itu Ini ya teman-teman Belum pernah yang namanya Ke terminal polis Apalagi ke daerah Ini ya Barat ya Mungkin Saya juga Ini ya teman-teman Belum pernah yang namanya Mungkin Ngevlog Ngevlog Naik bis itu belum pernah Mungkin next time Kita akan buat video perjalanan Entah Dari mana kemana Atau kita coba Yang STJ patas Itu kan Sepertinya manarik ya Yang jurusan Rayet Magetan Surabaya Itu Itu menggunakan armada Yang kekinian Gitu Kapan-kapan Kita akan coba Nanti kita akan Insya Allah Ke Surabaya ya Mungkin dari mas pati Ke Surabaya Dan Semoga Nanti Ada waktu Dan juga Ini ya Biayanya Dan Nanti kita akan buat Video vlog gitu Eh oh Ternyata Di depan itu Ternyata Ini ya Ternyata Nggak sampai Depan sana Jadi Ini Routanya Kita harus Belok Ya Kita harus Belok Karena itu Terputus Untuk Jalurnya Dan Mungkin Mungkin Eh kok Dan mungkin Mungkin Dan Mungkin Teman-teman Ada yang Dari Terminal Polris Ini Apakah Benar Untuk Terminal Polris Ini Harus Ini ya Harus Terbalik Dulu Melalui Ini Saluran Irigasi Ini Yang Mungkin Dari Terminal Polris Ini Bisa Langsung Comment Karena Saya Kok Penasaran Sekali Dengan Terminal Ini Karena Kayak Unik Gitu Jadi Beda Dari Yang Lain Terminal Nama Lagi Disini Ada Garis Merah Ini Sepertinya Jalur Trans Jakarta Atau Trans Mana Ini Yang Tau Bisa Comment Karena Saya Belum Pernah Kesana Jadi Ya Gitu Belum Pernah Jadi Gak Tau Itu Ya Teman-teman Jadi Disini Ada Jalur Merah Lagi Ini Ada Bintang Apa Ini Bintang Raya Gitu Ya Ini Ngomong-ngomong Saya Menggunakan OBB Ori Dari Malio Jadi Untuk Keseluruhan Mulai Dari Sound Dan Klakson Sama Lain-lain Ini Masih Ori Original Fabric Ini Jadi Ya Wondi Maklumi Kalau Masih Seperti Ini Teman-teman Dan Ini Kita Belok Kiri Karena Kalau Kedepan Itu Kalau Gak Salah Itu Juga Buntu Nah Itu Terputus Untuk Jalurnya Jadi Ini Kita Diarahkan Kekiri Dan Ini Kalau Jalur Terputus Seperti Ini Itu Ya Harus Dibeli Terputus Palangan Palangan Merah 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 Tanda Jadi Supaya Player Itu Tidak Tersesat Karena Kebanyakan Kalau Kita Di Busit Itu Kan Ada Semacam Tembusan Jalan Nah Kalau Di Kalau Tidak Tidak Kalau Busit Itu Jalain Dengan Cara Memportal Dengan Cara Seperti Jalan Yang Tidak Diperbaiki Ataupun Ya Ada Acara Kegiatan Seperti Yang Di Terminal Wonogiri Itu Bukan Terminal Alun Wonogiri Itu Kan Ada Semacam Gang Sempit Gitu Nah Itu Di Portal Ada Semacam Terop Gitu Dan Itu Kita Tidak Bisa Melewati Terus Kayak Di Sumatra Itu Ada Di Area Mana Itu Ada Area Yang Jalannya Seperti Di Perbaiki Gitu Itu Rutenya Itu Kalau Gak Salah Pas Rute Kita Melewati Jalur Tidak Ada Aspalnya Jadi Jalannya Ada Perbaikan Gitu Nah Ini Kita Sudah Sampai Di Jalur Tol Di Dan Ini Jalurnya Lumayan Luas Seperti Di Dunia Nyata Atau Di Dunia Asli Nanti Kita Akan Melihat Apakah Ada Trafik Yang Ngeblong Karena Seru Banget Ya Kayak Memperhatikan Bus Bus Truk Truk Yang Ngeblong Gitu Karena Ya Itu Sensasi Yang Ada Di Tol Trans Jawa Ini Tuh Tuh Interior Itu Enak Banget Untuk Pandangannya Ini Detail Banget Untuk Tombol Tombol Terus Penataan Spion Ini Enak Banget Ini Mau Kita Selep Paca Ini Kita Selep Dari Kiri Dengan Menggunakan Armada Sudiro Tunggajaya Fat Tana Fat Tana Ini Menggunakan Bodi UHD Jadi Untuk Tingginya Lebih tinggi Dari Bodi SHD Dan Juga Mungkin Berbeda Beberapa Senti Dari Double Decker Ini Double Decker Namun Single Glass Untuk Memaksimalkan Bagasi Kecuali Yang Double Decker Dari Juragan 99 Itu Custom Gitu Ya Yang Bawah Itu Kayak Beberapa Space Itu Digunakan Untuk Yang Ada Di Bawah Lalu Ada Juga Yang Di Bagian Atas Gitu Mantap Ya Untuk Jalurnya Ini Seperti Dibuat Asli Wih Ada Kabut Nya Juga Mantap Ini Ada Kabut Tapi Ini Yang Kurang Adalah Ini Ya Kayak Refleksi Cahaya Kendaraan Ke Asphalt Itu Belum Ada Ya Itu Belum Ada Terus Dari Lampusannya Itu Belum Bisa Mengalir Kecuali Di Mode Kodenim Sudah Bisa Mengalir Kalau Ini Belum Kosontus Strobonya Juga Belum Bisa Bergerak Gitu Jadi Mungkin Ini 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 Kayak Semoga Saja Nanti Ditambahkan Di Posit Update 3 Poin 8 Atau 9 Ataupun Di Atasnya Gitu Ya Teman Jadi Nanti Lebih Keren Gitu Ya Teman Dan Di Depan Sana Kok Kayaknya Virasat Saya Itu Kayak Gak Enang Karena Jalurnya Kayak Keputus Gitu Kita Coba Apakah Ada Loading Map Kok Ilang Trafiknya Kok Kita Gini Gimana Sih Oh Ternyata Ini Sudah Akhirnya Dan Mungkin Cukup Sekian Video Yang Dapat Saya Sampai Kurang Lebih Maaf Akhir Kata Saya Fabric Shep Ten Channel Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Busit Mania